Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bangkoboy Dan masih di konten motor bekas nih mas bro Ini saya ada di Balai Lelang Motor Bekas Namanya Balai Lelang Otoling Ini di daerah Kalimalang, Jakarta Timur Lelangnya setiap hari selasa nih bos Wih ada ratusan motor-motor bekas Siap di lelang murah buat anda Murah mahal relatif nih teman-teman Dan barusan tadi bayar-bayar Dan tadi sebelum konten saya ngobrol-ngobrol dulu nih Sama orang Balai Lelang Otoling Ini ada kasus motor Honda kemarin gimana bang? Berdampak enggak? Enggak katanya Biasa-biasa aja Mantap Gitu bos Ini motornya banyak banget Dan sekali lagi karena kemarin ada kasus Rangka motor-motor Honda yang bermasalah Jadi buat teman-teman yang mau beli motor bekas lelangan Terutama merek Honda Mohon waspada teman-teman ya Kira-kira begitu teman-teman Oke Ini banyak banget kita mulai dari mana? Dari sini aja nih Ini ada NMAX tahun 2023 Buset Motor tahun 2023 udah dilelang STNK ada 25,4 juta NMAX NMAX Biru Oh kira-kira ini baru 2023 Nih Bale Lelang Megatama nih bos Otoling Kalimalang Terus kita lihat disini ada NMAX 2022 Di lelang 23,6 STNK ada Lanjut Honda Beat 2023 Oh kalau Honda Beat 2023 Kena masalah rangka Kayaknya enggak ya 12,5 Yang rangka tuh kalau enggak 2019-2020 Tapi STNK-nya kagak ada bro Tarikan leasing nih 12,5 STNK enggak ada Lanjut lagi Kita punya Honda Beat 2023 13 juta STNK-nya ada Nih Honda Beat ya Maren yang bermasalah Kalau enggak salah Honda Beat Tapi ini tahun 2023 Sama 2023 2023 2023 2023 Waduh Honda Beat 2023 Dilelang semua 12 juta STNK-nya kagak ada STNK enggak ada Juga tarikan leasing Vario 160 2022 Nah kemarin Vario Kena juga tuh Di kasus rangka tuh Vario 2002 Berapa ya 20 atau 21 ya 2022 nih 21 juta STNK ada Lanjut Vario 160 2022 21 juta STNK ada Kondisi Unitnya Anda bisa lihat sendiri Teman-teman ya Terus ada Honda Scoopy Scoopy kemarin juga Kena kasus ya Kasus rangka 2019 2020 Kalau enggak salah ya 2022 Kalau yang ini 16 juta nih Ini juga ada Scoopy 2023 16,5 juta STNK-nya Tidak ada Ini Scoopy 2023 Kemarin yang kena Kasus rangka Scoopy tahun berapa ya bang? Yang kasus kena rangka 2020 ya 2023 gak ikut ya Berarti Berarti 2023 gak ikut dong Gak kena kan Berarti 2020 ya Berarti 2020 ke atas 2020 ke atas Berarti kena dong ini Ngikut dong 2003 masih belum Oh masih belum Berarti ini aman Berarti ini aman emang ya 17,5 nih Lanjut Ada Yamaha R15 2017 STNK ada 11,6 Wah 11,6 Kawasaki Ninja 250 2021 30,4 juta Terus ada lagi Motor Trail Wih mantep nih Motor Trail Kawasaki D-Tracker 2022 STNK gak ada 21,5 Nah ini teman-teman Bisa lihat ya Di setiap jok Nah ini setiap jok tuh Ini ada keterangan tertulis Dari kondisi motor nih Mulai dari Apa nih Item cek Mesin kelistrikan Absorber Rem Ban STNK Ada semua disini Di keterangan unitnya Di masing-masing jok Nah kalau ada pertanyaan Gimana cara ikut lelang Kesana aja bos Daftar langsung di tempat Ya Karena disini lelangnya Udah terbuka nih Bayar di tempat Daftar di tempat Bayar Pesta lelang Wajib bayar uang jaminan Bukti setor Kemudian ikut lelang Pemenang lelang Wajib melunasi Dari harga lelang 5 hari Apabila melewati batas Dianggap wan prestasi Nah itu lokasi lelang Gampang-gampang aja Nah gak bunyi CBR 150 2018 11 juta 11 juta nih STNK gak ada Tapi Namanya juga lelang Bang ya Iya Namanya juga lelang Kadang ada yang bunyi Kadang ada yang kagak Bang Klaksonnya Klaksonnya Iya Untung-untungan Bener Untung-untungan Aerox Wah anak muda Nyarinya Aerox nih 2022 nih 18,7 STNK ada Ini murah Ini murah Tapi STNKnya gak ada Bang ini Kalau STNK gak ada Kita ngurus sendiri Ke samset gitu Bang ya Oh ngurus sendiri Oke langsung balik nama nih Kira-kira gitu bro Iya Ini 16,8 2022 Aerox Honda Beat 2019 nih 8,5 Cuman gak bisa Lihat rangkanya ya Karena mesti buka cover STN gak ada 8,5 Scoopy 2023 Banyak banget bang Motor 2023 bang Tapi STNKnya Kagak ada nih 17,5 STNK gak ada Banyak banget Terus ada lagi Kita lihat nih Honda Vario 150 2019 13 juta STNK ada Vario 160 2023 STNK ada 23 juta Lanjut Honda Vario 160 2023 22,5 5 juta STNK ada Honda Vario Lagi 160 2022 STNK ada 20 juta Honda Vario 160 2022 17,5 Ini ada NMAC 2022 23,3 Ini Honda CBR 150 Tahun 2019 17,5 Wah ini Kita lihat Teman-teman Teman-teman Masih banyak Yang beli Motor bekas Disini Ada yang dipakai Lagi Ada yang dijual Lagi Eh maksudnya Ada yang dipakai Sendiri Ada yang dijual Lagi Nah ini Lokasi Untuk Lelangnya Mas Lelang Kendaraan Bermotor Pemberitahuan Biaya warehouse 3 juta Unit mobil 550 Per unit Motor Nah itu Daftarnya Di sana Di loket Pendaftaran Oke Gimana teman-teman Tertarik gak Ya Jadi sekali lagi Teman-teman yang lagi cari Motor-motor Bekas Murah Di lelang Murah Mahal mula Relatif Silahkan Merapat Kesini Ke Balai Lelang Otoling Kalimalang Jakarta Timur Lelangnya Setiap hari Selasa Nah nomor teleponnya Ada tuh Nah ini Oh iya Ada yang nanya Nomor telepon Nomor teleponnya Berapa bang Nah ini 866 477 Hunting Ini bos Telepon sendiri bos Ya Dan Buat teman-teman yang lagi cari Was padalah Terhadap motor-motor Honda Yang kemarin kena Kasus rangka bengkok Rangka patah Rangka karatan Itu aja teman-teman Ada Scoopy Ada Beat Ada Vario 17.5 Scoopy 2023 Lagi di cek Lagi di cek Lagi di cek Mau cek Gak mau Mungkin Akinya drop Akinya drop Akinya yang ngedrop Ini kan Ini kan Tarikan leasing Pokoknya kalau ada tanda kotak itu Tarikan leasing Gagal bayar Bener apa gak Gagal yang patah Rangkanya Gagal yang Gagal yang Gagal yang Gagal yang Gagal yang Gagal yang Mantap Baik teman-teman ya Segitu dulu Video dari saya Nanti kita sambung Ke video berikutnya Terima kasih Sudah penonton Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa